Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Among Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di lapak huda Untuk linknya ada di deskripsi Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website Dan buruan langsung aja cek instagramnya Karena top upnya gampang banget Kalian bisa langsung aja isi ID server kalian Pilih nominal diamondnya Pilih metode pembayarannya Yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya Karena mudah banget Jadi buruan langsung aja guys, cek di lapak huda.com Linknya di deskripsi Halo semua selamat tangan di channel kemah main Dan kali ini gue bakal bahas guys untuk gameplaynya Amon Nah Amon ini di buff baru aja kemarin rilis di original server Jadi di buff pasifnya Yang dimana pas dia gunain Skillnya atau gunain basic attacknya Ini kan ada yang jatuh nih Shardnya dia Nah ini lebih lama 0,5 detik Yang sebelumnya cuma 2,5 detik Sekarang 3 detik pasifnya Dan untuk skill 1 nya juga Cooldown nya dipercepat Skill 2 nya juga sama Emang Amon dibikin lebih baik sama Moonton di patch note sekarang Karena tema patch note kali ini adalah Agar assassin atau jungler assassin mampu bersaing sama jungler tank Walaupun dibilang bersaing banget belum bisa Cuman minimal sudah lebih baik daripada versi sebelumnya yang Amon kita tau Dan inti main Amon adalah maksimalin pasifnya Jadi kalau dia setiap menggunakan skillnya Dia bakal nge-kamuflase atau menghilang Nge-conceal gitu Tapi keliatan siluetnya Gak full menghilang Dan ulti nya ini kan ada stack angka tuh Yang di samping icon skillnya ulti tuh ada angka 6 tuh kan Ada angka 12 Nah ini adalah indicator shard yang jatuh di lantai Dan ini adalah tanda kapan kalian harus menggunakan ulti nya Karena kalau masih 6 atau bahkan stack shard nya gak ada Nah damage ulti nya biasa aja Minimal kalau mau sakit ulti nya Itu angkanya 18 atau 24 Dan itu lumayan agak jarang kalau nyampe 24 Karena artinya kalian harus 4 kali pasif Jadi kalian kan penuhin dulu nih shard yang di bawah darah Atau di bawah barmananya si Amon Pas udah 5 basic attack itu bakal jatuh shard nya Itu setiap kelipatan 6 Kalau 24 atau 18 Berarti kalian pasifnya 3 kali nih Basic attack begini tuh kan shard nya jatuh tuh Nah itu 6 jatuhnya Nah ini ada cuplikan juga Gue main Amon di game sebelumnya Sama juga seperti kita main Amon di cuplikan gameplay yang gue tadi kasih lihat Kita intinya adalah penggunaan shard nya Shard nya banyak Burst balik musuhnya dengan ulti nya Dan setiap kalian gunain pasifnya atau gunain skill pasifnya itu bakal ngereset cooldown Per semua skill nya 1 detik Itu yang harus kalian tau juga Jadi Amon ini ngehit basic attack begini setiap pasifnya jalan Nah itu mengurangi cooldown setiap skill nya 1 detik Lumayan banget untuk ngebantu kalian mempercepat skill cooldown kalian Jadi inti main Amon adalah kombonya bisa ya bisa banyak Skill 1 kalau jarak deket skill 2 buat jarak jauh Skill 2 itu tidak perlu harus ada objek di dekat dia Dia udah bisa digunain skill nya Tapi kalau skill 1 nya Amon harus ada objek begini Harus ada jungle monster baru skill 1 nya bisa dipake Beda dengan skill 2 nya yang bisa kita lempar aja Contoh misalnya kayak gini Atau mau ngarahin ke musuh Nah kalau diarahin ke jungle monster Atau ke musuh Skill 2 nya langsung balik shard nya Ini bisa juga dipake buat untuk ngeclear cepet jungle Atau turtle atau lord Itu ya yang harus dipahamin Penggunaan ulti nya Nggak bisa sembarangan Nggak bisa langsung pencet Harus penuhin dulu pasif shard nya Indicator nya dimana Angka yang di samping ulti Nanti gue bakal lingkarin lah Biar kalian gak bingung Apa sih indicator angka di samping ulti itu bang Nah nanti gue tandain dengan lingkaran ya Buat yang mungkin Atau yang baru aja Belajar Amon Ya ini betul-betul kayak tutorial dari awal Bahkan basic skill Amon Gue jelasin sedikit Agar nantinya kalian kalau misalnya mau belajar main hero ini Dengan nantinya ada item baru juga Di bulan depan Sekitar tanggal 19 Juni Itu ada item baru juga yang bakal rilis Dan talent baru Nah kemungkinan pergeseran metanya disana Langsung hilang itu Zaz cuy Itu ya itu shard nya sekitar 12 selebih Bahkan hampir 18 tadi Amon Kita ulti tuh Zaz Darahnya penuh hilang langsung Makanya dia tugas untuk Main Amon ini bukan Yang tipe-tipe yang Oh team fight besar Nggak Mainnya gitu Main rumput Sediain shard nya dengan cara Ngumpulin stack pasifnya dulu Di jungle monster Habis itu nanti kita stack light Kalian udah sadar nggak sih D-road nya muncul tiba-tiba diem doang Jadi buat yang nggak tau juga guys Kalau kita lagi menghilang begini Tuh Nge-camouflage begitu Itu kita nggak bisa ditarget Dengan Konsep Apa ya Single target Skill kayak tadi di road Dia kan skill 2 nya kan single target On target ya Nah kita nggak bisa ditarget Itu betul-betul kita cuma bisa diserang Dengan mengandalkan skill hero Contoh misalnya penggunaan skill mage Kalau tipe-tipe single skill Atau single lock target Itu nggak bakal bisa nginjar kita Bahkan basic attack or skill satunya Yaitu si Roger Yang like and pounce Pas dia lagi serigala Tuh kan dia bisa nyakar-nyakar Imon tuh Nah itu juga nggak bisa ngetargetin kita Makanya resek bener sebenernya nih Amon nih Bayangin dengan sekarang Dia udah di buff Mungkin next update dia di buff lagi Kalau emang mungkin Muntun ngerasa Amon masih kurang Dan masih banyak dapetin info tentang Amon tuh masih kurang Muntun Ini mungkin next update di buff lagi Udah Siap-siap harus belajar Amon lagi kita guys Mungkin kita sempet ya Main Amon tuh Dua tahun lalu Satu tahun lalu Sangat rutin Soalnya emang Amon ini Termasuk assassin yang Sangat ngeselin Karena menghilang Selain menghilangnya lumayan ngeselin Nggak bisa ditargetin Pergerakannya juga cepet Dia juga bisa regen darah Ultinya juga sakit Single target Cuman emang kelemahannya Ya yang dimana ini Single target ini Kelemahannya ya Cuman bisa nyerang satu Walaupun nggak cuman satu orang Kalau misalnya dia dideket Amon Contoh misalnya nih Si Cici Kan Cici disini Misalnya ada temen dia lagi deket sini Nah itu Damage shardnya itu bisa nyampe Kena mereka Makanya kayak Ultinya ini yang ini tuh Ulti yang shardnya dia itu Selama mungkin Tim musuhnya buset Rame banget Tim musuhnya dideket dia Di saat kita ulti Bisa aja kena juga damagenya Ke dia juga Walaupun Nggak sesakit Kena damage Yang kita lock target Jadi secara nggak langsung Sebenernya ultinya si Amon ini Itu nge-share damage Nggak seperti mungkin Ulti hero lain Yang betul-betul lock target Kayak saber Yang emang cuman satu orang doang Walaupun ada temennya disebelah Kena baling-baling pun Nggak bakal bisa kena Nah Amon tuh Ultinya terhitung area Cuman area jangkauannya Nggak luas Harusnya semua udah gue jelasin ya ini ya Retri-nya pun bebas ya Mau pake retri biru boleh Mau pake retri merah boleh Mau pake emblem assassin boleh Emblem mage boleh Kelebihan kekurangan Setiap emblem ada ya Itu yang harus diinget Contoh emblem mage Dia magic powernya tinggi Tapi penetrasinya kurang Mungkin kalau kalian Tipe hero yang mungkin Main Amonnya itu Main penetrasi gitu ya Nah emblem assassin Lebih worth it Walaupun emang dibandingkan Sama emblem mage Yang punya damage magic power Paling gede Untuk emblem Yang ngasih magic power Tertinggi Nah Mungkin kalian bisa Sesuaikan dengan Kebutuhan buildnya Kalian nanti Seperti yang kalian Lihat di game ini Gue nggak bikin penetrasi Tapi gue pake emblem assassin Jadi Talentnya penetration Kemudian emblem juga Assassin Jadi gue ngandelin Penetrationnya itu Dari emblem sama talent Bukan dari item Item Paling nanti gue bikin Itu divin Atau Item last lah itu Biasa item terakhir Dan Untuk sisanya Untuk talent kedua Talent ketiga Biasa gue nyesuaikan juga Sama gameplay Yang gue mau mainin Misal Mau cepet jadi item Talent diskon Mau ngecepet jungle Talent jungle Kalau mau cepet Misalnya Biar damagenya langsung sakit Ya talent weapon master Boleh banget Jadi kurang lebih ke gitu guys Untuk gameplaynya Amon yang udah di buff Jangan lupa guys Untuk di like Di share comment Dan di subscribe Channel ke permain Dan see you guys On the next video Sub indo by broth3rmax